Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini Nah teman-teman gimana nih kabarnya hari ini Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya Dilanjarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Terima kasih banyak ya mam buat kalian yang sudah nge-follow IG aku Nah alhamdulillah banget hari ini aku bisa beraktivitas seperti biasanya nih mam Ini adalah aktivitas aku sore hari ya mam ya setelah aku pulang kerja Jadi ini tadi pulang kerja aku tuh lewat kebun gitu ya mam ya Biasanya sih yang jualan ini kayak jualan bapak ya pokoknya hasil kebunnya itu dijual di depan terasnya gitu mam Dan kebetulan aku tuh ngeliat ada manga ya mam Katanya sih mangganya tuh mateng gitu jadi dijual juga di depan teras Tadi aku tuh beli sekilo mam Sekilo tuh dapat empat ini ya mam ya Empat buah mangga itu harganya 18 ribu mam Katanya sih ini mangga aroma manis ya mam kata yang ngejual Aku pun gak begitu paham nama-nama mangga Tapi yang jelas ini mangganya manis mam Kemudian apanya itu bijinya tuh kecil tipis gitu Jadi memang benar-benar banyak dagingnya Nah ini mangganya langsung aja aku kupas Kemudian aku potong-potong seperti ini ya mam ya Nanti mau aku simpen kulkas mam Biar malemnya tuh udah dingin dan seger gitu ya mam dimakan Pas lagi dingin-dingin gitu Jadi ini manganya aku kupas dua dulu Karena kalau langsung dikupas empat kayaknya kebanyakan ya mam Untuk besok lagi gitu Nah selesai kupas manga Lanjut ini aku ngebersihin apa ya mam Rice rice cooker ya Apa sih penanak nasi sih kalau aku nyebutnya Jadi ini kalau habis masakan kadang nguap gitu ya mam Kayak ada air-airnya Jadi aku lap-lapin pakai kain lap handuk kayak gini mam Jadi aku tuh seneng ya mamnya kalau pakai kain lap Aduh beli beten banget sih Pakai kain lap itu yang meresap Jadi biasanya pakai kain ibu Atau pakai kain lap handuk kayak gini Ini memang khusus sih untuk nge-lap penanak nasi ya mam ya Lanjut mam malemnya Ini aku mau bikin nasi goreng Karena memang males banget ya mam Mau bikin lauk Tadi pagi tuh masak cuman untuk bekal kerja gitu aja mam Masaknya pun gak begitu banyak Jadi yaudah ini malam mau masak nasi goreng aja Yang cepet-cepet ya mam ya Tadi topping dan bumbunya udah aku siapin Nah ini aku tumis dulu atau goreng dulu ya mam Untuk bawang merahnya Nah teman-teman gimana nih Aktifitasnya hari ini Lancarkah Dan teman-teman hari ini masa apa Boleh ya mam sharing-sharing di kolom komentar Siapa tau menu harian teman-teman Bisa jadi referensi untuk aku Karena aku tuh Bisa mungkin setiap hari tuh masak ya mam ya Ya untuk bekal kerja gitu Padahal kalo udah dateng magernya Banget itu baru deh beli gitu ya mam Itu pun kayaknya kurang puas mam Kalo beli gak tau kenapa Menurut aku tuh lebih enak aja masak sendiri mam Lebih enak Kemudian lebih puas Lebih bersih juga Dan tentunya lebih hemat ya mam ya Kalo beli tuh kadang sesekali aja mam Pas lagi pengen Atau pas magernya tuh Emang udah Mager banget Atau Udah gak sempet lagi masak gitu Misal ada kegiatan yang memang harus Cepet-cepet banget gitu Nah ini semua bumbu dan toppingnya Udah masuk Lanjut ini Nasinya ya mam ya Ini tuh nasinya tuh Aku masukin ke dalam cup Dan aku penet gitu mam Seharusnya tuh jangan dipenet ya mam ya Supaya gak ini Gak terlalu padat gitu Jadi kayak ngehamburinnya tuh Jadi agak susah Nah ini juga aku pake bumbu racik nasi goreng Biar lebih enak ya mam ya Dan biar lebih cepet juga Tadi kan bumbunya cuman sedikit ya mam ya Cabainya pun cuman sedikit Jadi sengaja Ini pake bumbu racik nasi goreng Nah ini aku kasihin daun seledri yang banyak Biar makin mantep rasanya Jadi aku tuh suka ya mam ya Nasi goreng pake seledri Menurut aku tuh kayak jauh lebih wangi gitu mam Dan lebih enak aja Udah deh Ini tinggal diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Dan nunggu sampe seledrinya layu Baru masukin telur Kebetulan ini ada telur rebus ya mam ya Yaudah aku potong-potong aja Kemudian langsung masukin ke nasi gorengnya Diaduk-aduk deh Sampai rata Kemudian dikoreksi rasa ya mam ya Kalau misalnya kurang asin Tinggal ditambahin garam halus aja gitu Ini Alhamdulillah udah enak banget Ini menu malam Makan malam aku sama pak suami ya mam ya Nasi goreng yang cepet Udah deh Ini udah mateng Lanjut ini mau makan malam dulu mam Nanti buahnya makan mangga Yang tadi aku upas Tadi ya mam ya Ini udah Alhamdulillah Udah enak banget menurutku mam Nah lanjut mam Ini pagi harinya Aku perlihatin Kemarin tuh aku ada nanem pak coy ya mam ya Dua hari yang lalu sih nanemnya Dan Alhamdulillah mam ini udah tumbuh Jadi kayaknya pertumbuhannya cepet banget ya mam si pak coy ini Ini dua hari udah nimbul udah menetas Bahagia banget lah pokoknya Kalau kita nanem-nanem itu tumbuh ya mam ya Jadi kayak lebih semangat gitu Nah lanjut nih mam ke dapur Ini aku mau beberes Ini tuh tadi aku ngepilihin food container ya mam ya Mana yang kepake Mana yang gak kepake Jadi ada beberapa food container aku tuh yang pecah mam Jadi yang pecah-pecah tuh kayaknya aku bakalan sortir Bakalan buang aja ya mam ya Karena kan udah gak bisa dipake lagi Daripada menuh-menuhin tempat Lebih baik di ini aja Di museum kan Atau aku buang aja ya mam Nanti bakalan diambil Sama tukang kara-kara gitu mam Tukang rongso Jadi kayaknya lebih bermanfaat lagi Untuk beliau ya mam ya Bisa dijual Nah ini aku ngeganti galon Kebetulan galon untuk masa aku tuh udah habis ya mam Jadi kalau untuk masa Ini aku bedain galon untuk minum ya mam ya Ya maksudnya sama galon yang untuk minum Jadi galon untuk masa Ini aku pake yang harga 6 ribu mam Jadi air sekumbang ya mam Kalau disini nyebut gini dari kerinci sih Kalau gak salah Kalau salah teman-teman bisa koreksi di kolom komentar Nah ini biasanya untuk cuci beras Ya pokoknya untuk keperluan masa lah gitu Kalau untuk minum Itu aku terletakin dispenser ya mam ya Biasanya yang air yang lebih enak lah gitu Sudah selesai ini Ganti galonnya Lanjut aku mau beres-beres lagi ya mam Mau nyapu nih Banyak banget sampah-sampahnya mam Ini debu-debu halus Percikan burung makan ya mam ya Di atas kepala aku nih Biasanya kalau malam Burung diletak situ mam Jadi makanannya tuh sering ditumpah-tumpahin gitu Tiap pagi ya harus disapu seperti ini Nah ini alhamdulillah mam Aktivitas hari ini udah kalar Sebenernya masih ada lagi Aktivitas yang lain Cuman lanjut besok ya mam ya Sekian dulu mam video dari aku Mudah-mudahan ya mam Video aku ini memberikan manfaat Dan motivasi buat teman-teman semuanya Terima kasih banyak ya buat teman-teman Yang sudah selalu support video-video aku Dengan cara like, komen, dan subscribe Oke mam Ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya mam Salam manis dari kami nih mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax